PEMBICARA 1 Hal ini guna memohon kepada Sang Maha Pencipta agar diberikan keluasan rezeki dan hasil panen yang melimpah serta barokah. Tradisi sedekah turun ke umuh ini diawali dengan pembacaan umul Quran, pembacaan burdah atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tahlil dan ditutup dengan doa. Pada tradisi turun ke umuh kali ini dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia Morojambi Abdullah Sargawi, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Morojambi warga sekitar dan para petani. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Morojambi Samsudin mengatakan, secara keseluruhan Dinas Pertanian Morojambi mendapat bantuan 30 ton lebih benih padi. Tidak hanya itu juga ada bantuan benih jagung dan kedelai. Kepala Bidang Tanaman Pertanian Morojambi Jadi Dinas Pertanian Kabupaten akan menyediakan Bidang itu, tapi dengan syarat adanya proposal, tidak bisa dengan secara pribadi. Tapi kita harus memproposal dan juga di Dinas Pertanian ini pada saat sekarang ini sedang sibuknya kita masalah Opsus Penjale. Yang mana dari pusat itu ada namanya Opsus Penjale, terutama tadi dipadi ladang maupun jagung, itu jumlahnya cukup besar. Sehingga kalau ada petani kita dengan adanya masuk penjale dari pusat ini kita membuat dengan syarat juga ada proposal juga. Navia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.